Seorang gadis berusia 18 tahun di kota Palembang sudah sepekan terakhir menghilang dari rumahnya. Meski orang tuanya sudah berkeliling mencari, namun sang anak tak kunjung ditemui. Khawatir terjadi sesuatu, pihak keluarga melaporkan kasus ini pada polisi. Kiki Sandra tak dapat menutupi kesedihan di wajahnya saat mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT, Porestabes Palembang. Ia bermaksud melaporkan adik perempuannya bernama Julia Agustina yang sudah sepekan ini menghilang dari rumah. Gadis berusia 18 tahun itu tidak diketahui keberadaannya. Awalnya sang adik pamit kepada orang tuanya hendak membeli mie di warung dekat rumahnya di kawasan Gang Serumpun seberang Uru 1, Palembang pada minggu malam 11 Februari lalu. Setelah ditunggu hingga larut malam, Julia tak kunjung pulang. Meski keluarga sudah berkeliling untuk mencarinya, namun Julia belum juga ditemukan. Alasannya pas aku tidur dengan anak aku tidur, nah mamak juga tidur, terus minta izin dengan mamak, dibangunin ya mamak, katanya mamak aku beli mie dulu, nah keluarlah dia beli mie, terus dicari ke mamak setengah jam dari situ, nggak balik-balik, dicari mamak di belakang, ke depan. Nah sampai sekarang dia belum balik. Itu, terakhir pakai baju apa deh? Pakai baju, temen dari sini, baju warna coklat, terus batas ini, selananya garis-garis warna putih. Ada masalah ada, adek? Kakak masalah, Kak. Dia cerita apa-apa masalah, bagaimana. Nomornya sudah belum dihubungi, HP-nya. HP-nya? HP-nya ditinggalkan ya, Kak. Sekarang nggak tahu ya? Nggak tahu. Adek balik, mamak, papak, keluarga, ayu, pokoknya nunggu ya adek di rumah. Intinya jangan berlaki-laki, kesian keluarga. Keluarga berharap Julia dapat segera ditemukan dan berkumpul kembali bersama keluarga. Deddy Ronsyah melaporkan dari Kota Palembang. Selamat menikmati.